Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersama lagi di channel Computechno Channel pelajaran komputer secara gratis Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas seputar mengatur spasi di Microsoft Word Ada 4 bagian atau 4 tahapan yang akan kita bahas Yang pertama adalah spasi antar huruf atau kerapatan huruf Kemudian yang kedua spasi antar kalimat Atau merapikan spasi yang terlalu jauh atau tidak beraturan Kemudian yang ketiga adalah spasi antar baris Dan yang keempat adalah spasi antar alinia Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama Bagaimana mengatur kerapatan huruf Kita contohkan saja pada kalimat penutup ini ya Kata penutup masuk saja ya Kemudian kita cari menu Di sini kita lihat menu font pada sudut kanan bawah Kita klik Kemudian bagian spasing ini Misalnya kita ingin membuat Jarak spasi antar huruf itu lebih panjang Kita klik expand it Kemudian kita ubah nilainya yang di sini ya Ke atas semakin panjang jaraknya Semakin lebar Kemudian Kemudian untuk membuat huruf Menjadi semakin rapat Kita kembali ke fungsi yang tadi ya Di sini Expand it Kita ganti menjadi condens Kemudian nilainya ini kita atur Semakin rapat Jika sudah Klik ok Kemudian Untuk bahasan yang kedua adalah Mengatur spasi antar kalimat Atau merapikan spasi yang Terlalu jauh atau tidak beraturan Kita lihat contoh berikut ini Pada naskah ini ya Mungkin teman-teman sekalian Pernah menemui seperti ini Ini kan yang Kata yang terakhir ini kan Spasinya kan terlalu jauh Ini enggak Enggak bagus dilihat Jika kita Hapus Backspace Jadinya bisa kayak gini Ini kan enggak bagus ini Jika kita Tekan spasi Ini kembali ke yang tadi Lalu bagaimana ya Mengatur ini Caranya cukup mudah Kita taruh Kursor ini ke Huruf terakhir Seperti ini ya Kemudian kita klik delete Nah begini Kita enter Sederhana kan Ini bisa coba Sendirian nanti ya Buat teman-teman ya Kemudian Untuk yang ketiga Bagaimana kita mengatur Spasi antar baris Kita carikan Ini naskah lagi ini Spasi antar baris Misalnya ini Pada alinea ini Kita mau Atur Bagaimana jarak barisnya Kita blok dulu Kemudian kita cari Menu ini Paragraph Sudut kanan Bawah ini Kita klik Akan ditampilkan menu Pengaturan Untuk Pengaturan jarak baris Selain itu Kita bisa Memilih Tombol ini ya Icon ini ya Kita klik Kemudian kita pilih Line spacing option Sama juga Munculnya Kayak tadi ini Kemudian untuk Mengatur jarak baris Atau Spasi Masing-masing Baris Kita pilih pada Opsi di bawah Spacing Ketika kita klik Anak panah Ke bawah Ada drop down Ke bawah ini Disini ada Opsi Single Satu setengah Lines Double Dan seterusnya Nah untuk Single ini adalah Jika kita ingin Membuat Jarak barisnya Satu Kemudian Jika satu setengah Adalah Jaraknya Satu setengah Baris Untuk double Ini Adalah Untuk jarak baris Yang kedua Anu Dua Dua Baris Maksudnya ya Atau kita bisa Memilih di Nilai ini Kotak yang ini Yang sebelah kanan Kita berikan nilai Aja disini Semakin ke atas Atau nilai Semakin bertambah Jarak barisnya Semakin renggang Semakin Semakin besar Jaraknya Kita bisa lihat Preview yang disini ya Kalau kita kurangin Semakin rapat lagi Jaraknya Untuk melihat Pada sini kita Klik Oke Begitu ya Ini adalah Mengatur jarak baris Di microsoft word Untuk Alinea yang sama Dalam satu Alinea maksudnya Kemudian Yang terakhir adalah Bagaimana Mengatur Sepasi Antar Alinea Maksud Alinea ini ya Ini alinea Ini alinea Berikutnya Ini alinea Berikutnya lagi Lalu bagaimana Kita mengatur Spasi Antar alinea Spasi Antar alinea Ini yang saya tunjuk Dengan mouse ini ya Ini Ini Caranya Kita block dulu Kemudian Kita kembali Ke Fungsi yang tadi Kita klik Icon ini Line Spashing Jika tadi Kita Mengatur Yang ini Yang lain Spashing Sekarang Yang Yang untuk Pengaturan Spasi Antar alinea Kita Pilih Yang ini Kota ini Misalnya Kita ingin Memberikan Jarak Barisnya Misalnya Sekitar 20 Kita tulis 20 Sini Juga 20 Nah Before Dan After Ini Maksudnya Adalah Jarak Sebelum Alinea Kalau Ini adalah Jarak Sesudah Alinea Artinya Ya ini Ini sebelum Ini Jika sesudah Ya ini Untuk Melihat Hasilnya Kita Klik OK Nah Disini Sudah Ada Jaraknya Jika Kita Fokus Pada Alinea Yang ini Yang Before Itu Maksudnya Yang ini Yang After Yang ini Kemudian Kita Ambil Contoh Yang Lain Misalnya Nilainya Kita Kurangin Misalnya Nilai 5 5 5 Yang Sini 5 Klik OK Nah Cukup Segini Lalu Bagaimana Jika kita Tidak Ingin Memberikan Jarak Antara Alinea Kita Cukup Memberikan Checklist Pada Ini Don't Add Space Between Paragraph On The Same Style Dari Preview Ini Sudah Kelihatan Ya Nah Kalau Begini Kan Ada Jaraknya Ketika Kita Berikan Checklist Jaraknya Menjadi Hilang Kita Klik OK Inilah Hasilnya Jika Kita Ingin Mengatur Semua Di Seluruh Dokumen Tentu Kita Tidak Tidak Perlu Nge Blok Seperti Ini Namun Kita Memberikan Perintah Seleksinya Adalah Control A Nah Otomatis Semua Sudah Terseleksi Atau Terblok Ini Kita Tinggal Atur Kita Kembali Yang Menuhi Tadi Oke Oke Begitu Saja Teman Teman Pembahasan Kita Seputar Bagaimana Mengatur Spasi Di Microsoft Word Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Klik Subscribe Dengan Bitu Teman-teman Akan Selalu Berupdate Dengan Video-video Selanjutnya Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh